Halo halo balik lagi dengan I'm Elisa Foodpreneur jangan lupa like and subscribe gue ya nah hari ini kita mau ke ulen sentalu mungkin yang udah pernah denger ulen sentalu rasanya memang gak asing sih tapi bagi yang gak tau adalah ulen sentalu sebenarnya itu museum yang dibangun oleh seorang bangsawan Yogyakarta yang dikenal sangat dekat dengan keluarga keraton Surakarta dan Yogyakarta yuk kita lihat ke dalam ya untuk tiket masuknya Rp40.000 terus udah gitu kita disuruh tunggu ke satu ruangan nih yang ada patung dan topeng yang itu bisa kita pelajari dulu sebelum kita masuk ke dalam museum-museum yang ada di bawah nah pas waktu di sini kita boleh ngerekam dan foto tapi kalau udah masuk ke daerah museum yang di bawahnya sebenarnya kita udah gak boleh megang kamera lagi jadi memang privacy untuk museum ini sendiri nah kita terus udah gitu gilirannya sudah kita dikumpulkan dari satu kelompok terus gitu kita seperti touring sih touring sekitar ulen sentalu ini jadi memang ruangannya seperti gua gua kayak begini ya agak sebenarnya agak-agak gak meter juga sih awal-awal tapi pas waktu masuk ke dalam tapi ternyata memang banyak informasi-informasi kayak kebudayaan terutama ya kebudayaan untuk museum yang ada di sini jadi di sini tuh ada gamelan, ada lukisan, ada baju adat, ada apa ya batik, kain batik, batik Solo, batik Jogja di situ mereka menjelaskan perbedaannya masing-masing jadi ulen sentalu ini terletak di daerah Pakam Kalimurang museum yang menampilkan budaya dan kehidupan para bangsawan waktu dinasti Mataram nah jadi beserta sama koleksi batik, baju khas Jogja, lukisan gamelan terus menampilkan foto raja-raja juga jadi banyak sih sebenarnya nah ini kita udah selesai nih di sini terus kita disajikan apa tau gak kita disajikan wedang jahe aduh kayaknya seneng banget ya pas waktu di Jogja ini cuacanya lagi dingin terus tiba-tiba disajikan sama mereka wedang jahe yang seperti ini nah kita ini sekarang ada di bagian outdoornya nah halamannya di sini cukup luas loh nah dari satu sisinya halaman ini terdapat juga patung-patung yang juga tidak boleh diliput dan tidak boleh difoto jadi untuk koleksi pribadi mereka jadi oke lah kita menghargai itu jadi so gue gak bisa ngeliput jadi sorry ya tapi ini adalah salah satu idea kalau kalian pengen atau penasaran dengan kebudayaan Yogyakarta bisa datang ke ulen sentalu nah masih di area museum itu di dalamnya ini ada restoran restorannya lihat dong interiornya kolonial banget yang selalu menjadi favorit gue jadi gue itu memang selalu suka dengan interior dan furniture yang seperti ini langsung di luar ada ngelihat apa ya balkon dan di bawahnya taman aduh perfect view banget ya bagi kalian yang mau ke ulen sentalu mereka bukanya dari jam setengah 9 pagi sampai jam 4 sore jadi kalau udah sore mereka udah tutup jadi kalau kalian memang mau kesini ya harus dari pagi kalau dilihat-lihat dari bangunannya ini kayak di Eropa sih pas waktu kita lihat kesini memang feelnya bukan kayak di Indonesia dan apalagi Yogyakarta ini saat ini lagi adem banget katanya sih sampai bulat September waktu gue datang ini bulan Juli bagi kalian yang belum pernah kesini ayo datang aja ya siapa tahu kita bisa lebih memperkaya kita punya wawasan sejarah tentang Yogyakarta oke deh kalau kayak gitu thanks for watching